Kreasi dari bahan-bahan alami selalu ada pasarnya. Seperti ibu-ibu di Pulau Kemarupalembang membuat aneka kreasi tas dari Ecing Gondok. Kalau di Sukoharjo ada seorang pria yang memanfaatkan batok kelapa menjadi beragam lampu hias bernilai seni tinggi. Alam adalah ruang kreasi dan berkah. Kalimat ini bisa jadi benar adanya saat melihat karya-karya ini. Berbagai tas, cermin, sandal, dompet, hingga tempat pensil ini adalah kreasi ibu-ibu di Pulau Kemarupalembang, Sumatera Selatan. Mereka memanfaatkan Ecing Gondok sebagai bahan kreasinya. Warga terlebih dahulu menyemur Ecing Gondok sampai kering lalu digiling atau dipipihkan sebelum dianyam menjadi beragam bentuk kreasi yang diinginkan. Harganya pun cukup bersahabat karena dimulai dari Rp35.000 hingga Rp150.000. Nah, selain menambah pendapatan, kreativitas ibu-ibu di Pulau Kemarupalembang juga membantu mengatasi populasi Ecing Gondok yang sering disebut sebagai gulma dan sampah. Pemasarannya kita ada online, terus juga ada manual. Jadi kalau ada yang disatap sini datang kan, kita sekalian nyenalin. Jadi kita pajang di ada pokonya, kita pajang, nanti ada dari mereka itu ini barang dijual atau ya kan dijual, mungkin manual itu sama online. Kreasi berbahan alam lainnya ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Lihat saja, di tangan Sarwi Dianto, batok lapa bisa disulap menjadi barang yang bernilai seni tinggi, yakni lampu hias. Kreasi ini sudah ditekuni Sarwi selama lima tahun. Setiap bulan, Sarwi bisa memproduksi 20 lampu hias dari batok lapa. Beberapa lampu hias terjual hingga di luar Jawa. Bahkan pembelinya ada yang berasal dari Selandia Baru. Selandai rumah itu kan ada pohon lapa, ada yang jatuh, dimakan tupai itu. Terus kemudian saya bersihkan, terus saya bikin kerajinan kayak lampu. Itu ternyata paku. Nah, mulai dari itu, terus saya senang untuk bikin kerajinan. Sarwi mematok harga mulai dari 80 ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Tim Liputan CNN Indonesia